Rab Sakaratul Maut luar biasa Sakitnya Sakaratul Maut Bagi orang yang tidak beriman Sakitnya Sakaratul Maut adalah Muqaddimah daripada Sakitnya seksa di alam barzah Kemudian dilanjutkan di neraka nanti Orang mau menangis dilarang, ini aneh banget Jangan nangis, sebaliknya termasuk fikir salah faham Keyakinan, kalau air batannya jatuh ke mayat Kayak diseksa, dari mana itu semuanya Sekarang kita lagi di fikir jenazah Kita sampai masuk alamannya ke-16 Kita sampai kepada Mengerawat jenazah Dimulai dari di saat Seorang Manusia meninggal dunia Baru dicabut nyawanya, apa yang kita lakukan Untuk orang yang meninggal dunia Yang pertama Adalah Kami sebutkan disini, menutup matanya Sebab orang Dicabut nyawanya itu adalah Mengikuti arah roh Saat dicabut Mengikuti, saat rohnya diambil Kemudian ditampakkan Kalau di ahli surga, ditampakkan surga Kalau di neraka, ditampakkan neraka Sehingga kalau meninggal dunia Tampak matanya Mengikuti Sehingga di saat dicabut Kadang mata itu belum kembali Sehingga kalau tidak segera kita tutup Pemandangannya kurang indah Maka segera tutup Kemudian setelah itu Menutup mulutnya juga Sebab sakarut ul-maut luar biasa Sakitnya sakarut ul-maut Tapi orang beriman tidak perlu takut Biarpun itu sakit akan jadi nilai pahala Sakit yang dirasakan oleh seorang mu'min adalah akan menjadi sebab diangkat rajatnya Bahkan bisa jadi menghapus dosa yang selama ini dilakukan Bagi orang yang beriman Ada pun bagi orang yang tidak beriman Sakitnya sakarut ul-maut adalah muqaddimah Daripada sakitnya seksa di alam barzah Kemudian dilanjutkan di neraka nanti Nah di saat dicabut nyawanya Kadang ada satu gerakan-gerakan wajah Yang unik Aneh Biasanya yang paling tampak adalah gerakan mulut Mungkin mulutnya terbuka dan seterusnya Maka segera ditutup Biasanya diikat dengan kain Kain yang lembut ya Kain lembut bukan sekedar lembut Kain terhormat Jangan diikat kayak rapi ya Kain kepala kambing yang mau dikerbus Jadi harus ada Hormati juga ada sopan santun Kepada orang meninggal dunia Kemudian setelah itu Meninggikan Kami hanya baca poin-poinnya Ada kitabnya baca langsung disini Semuanya kami berharap Yang hadir malam ini Langsung paling Langsung fakih Mengerti tentang fikih jenazah Karena kami hadirkan disini Ada fikih salah faham Kesalah fahaman dalam Fakih jenazah ini kami hadirkan disini Meninggikan dari dasar lantai Supaya tidak di taruh di bawah Supaya apa Karena apapun bentuknya Biarpun kita manusia Yang sangat mulia Manusia akan Allah yang muliakan Tapi kita adalah tetap bangkai Kalau meninggal dunia jadi bangkai Yang dibiarkan Paling busuknya bangkai Bangkai manusia Maka gak usah sombong deh Sehingga nanamnya pun harus Dalam-dalam Biar tidak tercium oleh Bangsa manusia yang hidup Nah disini kadang mengundang Ngundang binatang-binatang Yang sebagainya Maka ditinggikan Biar tidak didatangi oleh binatang Apakah semut Atau yang lainnya Ditinggikan Dan juga untuk menghindar Barangkali ada kotoran di bawahnya Kemudian juga setelah itu Melemaskan ruas-ruasnya Jika posisi ruasnya tidak tepat Dipaskan Termasuk disedekatkan Kadang-kadang Ngapain begitu kan aneh Nanti kalau sudah kaku Gak bisa dibentuk lagi Kalau benar-benar bisa dilipat Menjadi memaksa Termasuk bentuk menghina Merendahkan mayat juga Krak sampai bunyi Atau kayak matain Gak Jadi mumpung masih Baru meninggal Dilemeskan Kemudian disesuaikan Dengan Rencana Perawatannya Yang disedekatkan Dan sebagainya Supaya nanti Di saat Dikafani juga mudah Baik Kemudian Setelah dilemaskan Sendi-sendinya Adalah menutup tubuhnya Tentunya menutup Dengan kain tipis Itu adalah Mulai dari awal meninggal Biar menurutannya yang kelima Adalah langsung ditutup Gak boleh Dibuka begitu Cambuka aurat ya Haram Ditutup dengan kain Yang biasanya Kain yang tipis Dan dingin Maksudnya dingin itu ada kan Kita tahu contohnya Kalau sarung itu ada Sarung yang dingin Kain yang dingin Tipis dingin Kemudian biasanya Ditaruh perutnya Dikasih beban sesuatu Supaya tidak Kita singkap Kemudian Setelah itu Dilepas pakaiannya Tentunya dengan terhormat Melepas pakaiannya Inget tanpa Membuka auratnya Jadi sudah Ditaruh kain diatasnya Baru nanti Diambil bajunya Ditarik bajunya Bukan dibuka Telanjang Seperti Langgan baju Anak kecil Haram Haram Biarpun dia sudah meninggal dunia Kita melihat auratnya Juga haram Maka termasuk Di dalam memandikannya Kita sebutkan Dan mandinya itu Memandikannya Di tempat yang orang Bisa melihatnya Naudzubillah Dosa Sehingga dalam memandikan pun Ada aturannya Siapa memandikannya Tidak semua bisa memandikannya Kalau perempuan Perempuan Laki-laki Kalaupun harus beda jenis Harus mahrum Dan seterusnya Seperti yang akan kita baca nanti Baik kemudian Bajunya dilepas Kalau ternyata susah Dilepas Digunting saja Menghormati mayat Baik tidak diseksa Barangkali bajunya ketat banget Kalau ditarik Malah Kurang terhormat Dirobek saja Kemudian Menyelesaikan tanggungannya Ini ada Utang Bahkan harta warisnya Tidak boleh diwaris Setelah diselesaikan Lima hal Tanggungannya disini Ada lima Sebelum diwaris ya Tanggungannya adalah Tanggungan kepada Allah Mungkin dia punya Hutang-hutang kepada Allah Kafarah yang harus dibayar Atau yang lainnya Tanggungan kepada manusia Utang Tanggungan berkenaan Dengan hartanya Zakat yang harus dibayari Tanggungan dengan janjinya Wasiat Kemudian Haknya dia untuk dipenuhi Masalah perawatan jenazah Kafannya Maka diambil itu Biar disini itu dulu Maka Ini masalah Bapu Haris Waris tidak boleh dibagi Kecuali diselesaikan Lima hal tersebut Baru setelah itu Waris dibagi Menyelesaikan tanggungannya Anak soleh Sangat peduli dengan Yang ini Karena khawatir Orang tuanya tersiksa Barangkali waktu pinjemnya Dengan cara dolem Kasian orang tua kita Kalau dolem Kemudian kita biarkan Tidak kita selesaikan Kemudian Tidak boleh meratap Kalau orang menangis Biasa Menangis wajar Bukan dibuat-buat Menangis wajar Begini Nabi menangis Nangis Manusia Jadi menangis itu wajar Jangan dilarang Orang mau menangis Dilarang Ini aneh banget Jangan nangis Apalagi termasuk Fikih salah faham Keyakinan Kalau air batannya Jatuh kemayit Kayak diseksa Dari mana itu semuanya Orang nangis kok dilarang Nangis-nangis Yang gak boleh Nangis-nangis Pura-pura nangis Ini keyakinan di masyarakat Itu dibentak Sampai Orang mau nangis Gak boleh nangis Nangis-nangis Yang gak boleh adalah Nangis yang dibuat Nangis Nangis bersama Nangis wajar Begini Nabi menitikkan Air bisa menitikkan air mata Hati ini bisa sedih Tapi aku tidak berbuat Kecuali yang Allah riduhi Tidak boleh Di antaranya adalah Meratapi jenazah Wah iya meratapi Yang menunjukkan Kalau kita itu Kayak gak terima Kepada apa yang Allah Berlakukan kepadanya Merobek-robek baju Gak boleh Memukul-mukul muka Juga tidak boleh Kalau menangis Menetes air mata Kemayat Gak ada masalah Yang menangis yang menyakitkan Yang menangis yang menyakitkan mayat adalah Jika mayat sebelum meninggal berwasiat Anakku Kalau aku mati nanti Nangisnya yang keras ya Njerit-nyerit Di bangku burku Nah ini Masyat Menyuruh Kemudian kamu mukul-mukul Tidak ada itu semuanya Kemudian setelah itu Diinformasikan Agar apa? Agar banyak orang yang mendoakannya Menyuratinya Dan insya Allah Kita lanjutkan pada pertemuan Yang akan datang